Anda sedang menyimak dialog ada reformasi ekonomi di Pro3. Bersama pakar, analis, dan praktisi ekonomi terbaik disiarkan di Pro3 dan RR Inet. Menanggapi apa yang disampaikan oleh World Bank. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Peter. Jadi memang salah satu hambatan investasi kita. Kita sudah memberikan insentif fiskal. Insentif fiskal itu kita sangat menarik sekali kalau kita lihat. Dimana kalau seseorang menginvestasikan Rp30 triliun itu langsung dapat dia 20 tahun. Dan seterusnya ke bawah ya sampai. Tax holiday Pak ya. Iya insentif fiskal. Jadi dapat tax holiday dia 20 tahun. 0% berarti PPH-nya kalau dia dapat tax holiday. Nah ini sebenarnya sangat menarik kalau kita lihat. Memang dari jumlahnya kalau kita lihat data per juni aja itu sudah ada 25 perusahaan dengan jumlah investasi yang akan mereka lakukan itu Rp290,6 triliun. Tetapi kita menyadari juga, pemerintah menyadari itu belum cukup ya. Bahwa iklim investasi itu harus kita buat kompetitif ya. Salah satu permasalahan kita adalah perizinan. Maka itu ketiga tahun lalu kita memunculkan yang namanya online single submission. Itu dimaksudkan supaya mengurus perizinan itu investor enggak ketemu mata per mata gitu mendatangi meja per meja. Untuk menghindarkan yang namanya korupsi atau nevostisme itu. Itu caranya. Cara yang paling efektif sekarang itu harusnya jangan pernah ketemu antara pejabat dan investor. Maka itu bagaimana cara untuk bisa melakukan itu dengan IT. Itu solusinya. Tetapi memang enggak bisa berjalan. Ternyata setelah kita inventarisasi, ternyata ada 72 undang-undang yang mengurus perizinan di Republik ini. Baik itu dari kementerian lembaga maupun dari pemerintah daerah. Jadi bagaimana solusinya? Ini yang kita kerjakan di siang malam. Maka itu tadi ketika ditanya Bang Paisal kok kurus itu yang salah satu gara-gara ngurusin yang ini tadi itu. Yang kita lakukan adalah nanti semua undang-undang tadi yang menghambat iklim investasi, itu akan kita cabutin itu. Kalau 72 satu-satu undangnya dirubah kan itu butuh beberapa tahun itu. Satu periode pemerintahan aja mungkin enggak bisa selesai. Ya kan? Oleh karena itu kita coba. Pertama itu ini sekarang lagi kita petakan, termasuk saya kemarin tadi kita juga rapat. Tapi karena diundang RRD jadi takut juga saya. Ya kan? Nah seperti itu. Itu kita petakan satu-satu semua sektor tadi, kita tarik semuanya itu kita cabut yang menghambat tadi. Tidak ada lagi perizinan yang diatur undang-undang lain ya. Selain nanti yang omnibus law itu. Omnibus law itu kan gitu. Artinya beberapa undang-undang itu diatur kembali atau dicabut dibuat undang-undang baru. Jadi undang-undang perizinan hanya satu nanti. Ini yang kita lakukan. Karena ternyata online single submission itu enggak bisa berjalan. Itu yang pertama yang dilakukan pemerintah. Diharapkan nanti sebelum pemerintahan yang baru, ini setidaknya nanti draft daripada omnibus law itu sudah bisa diserahkan kepada presiden. Kemudian juga untuk bisa, ini kita buat, ini ekstrim nanti ya. Jadi perizinan itu nanti mungkin hanya tiga. Yang lain sisanya apa? Standar namanya. Contoh misalkan standar itu IMB. Kalau IMB itu kan izin mendirikan bangunan. Kita capek setengah mati mengurus izin mendirikan bangunan hanya untuk mendapatkan satu lembar kertas. Tetapi sesudah kita dapat, enggak pernah tuh dicek. Misalkanlah dengan ketinggian 20 tingkat, kedalaman pondasi berapa. Enggak pernah kan ngecek kita. Kalau ini nanti kita balik. Dia pakai model standar. Pakai standar kita tetapkan. Untuk 20 tingkat standarnya kedalaman bangunan seperti ini. Kayak gitu. Kita kasih listnya. Dia harus memenuhi syarat. Ini kayak model di negara-negara lain seperti di Amerika. Jadi enggak perlu izin. Begitu dia comply, dia setuju untuk umuni syarat itu, Anda bisa mendirikan bangunan. Tetapi ketika Anda melanggar, kita bilang bangunan itu kita rubuhkan. Seperti itu. Ini yang dilakukan pola seperti Amerika. Ini memang luar biasa memang perubahan masa perizinannya. Untuk mengaderas dari yang dikembangkan oleh Presiden. Ini yang kita bilang ada tiga omnibus law yang mau kita buat. Yang pertama omnibus law mengambil perizinan. Kemudian omnibus law terkait dengan tenaga kerja. Dan ketiga omnibus law terkait dengan perpajakan. Yang nanti diatur ya kan. Sekarang ini seperti take holiday, kita mengambil take holiday ini dari undang-undang penanaman modal. Kayak gitu ya. Jadi dalam rangka insentif fiskal tadi kita kasih take holiday dari undang-undang penanaman modal. Jadi yang nanti mengurus perpajakan itu hanya satu nanti undang-undangnya. Tidak boleh ada undang-undang lain. Karena undang-undang lain itu justru menggerus dan memperlambat suatu proses. Baik itu perizinan maupun prosedur kalau dia perpajakan pembayaran pajaknya. Seperti itu. Ini memang ekstrim yang kita lakukan. Karena pengalaman kita ternyata sudah kita lakukan online single submission. Kenapa? Termasuk nanti kita buat norma nanti ya. NSPK namanya. Norma, standar, prosedur, dan kriteria tadi yang saya bilang standar. Semua nanti dibuat kayak gini. Pasti banyak yang pasti yang enggak setuju atas perubahan tajam ini. Memang nanti kuncinya di pengawasan. Kuncinya di pengawasan nanti. Maka itu nanti ada lembaga-lembaga profesi nanti. Jangan diserahkan ke pemerintah itu. Enggak mungkin kan tenaga PNS kita untuk mengecek itu satu-satu, bukan keahliannya. Misalkanlah tadi kayak izin mendirikan bangunan. Serahkan aja kepada lembaga profesi yang namanya arsitek itu. Ya misalkan atau ahli teknik sipilnya. Ini yang kita lakukan, kalau enggak begitu enggak selesai-selesai permasalahan. Pak Eskandar, ada satu pertanyaan Pak. Ini Omnibus Law ini kan baru-baru terakhir ini saja yang diberitakan media masa secara besar. Dan diketahui masyarakat begitu ya. Jadi pertanyaan adalah penyerdanganan regulasi itu kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dulu di bahasa pemerintah pertama Pak Jokowi? Itu jadi pertanyaan masyarakat Pak. Ini sebenarnya enggak baru. Ini memang sejak Pak Jokowi di Kemenko Perekonomian ini. Ini kita lakukan memang hampir sama sejak saya menjadi deputi di Kemenko Perekonomian 3 tahun. Ini kan masuk nih orang-orang idealis sama beliau ya, jadi Menko Perekonomian. Masuk orang-orang idealis yang mau susah ya ke sana itu. Dengan masuknya orang-orang idealis ini, kita ini sudah hampir 3 tahun kita buat itu prosesnya. Maka itu pertama OSS. Kita coba dulu enggak jalan, maka itu kita coba sebenarnya bukan baru. Kalau ini sudah hampir jalan 2 tahun lebih kita. Kalau enggak kan mana mungkin kita petakan 75 undang-undang yang tadi ngurus perizinan kan? Prosesnya sudah lama Pak Iskandar. Sudah lama, ya gitu. Beritanya baru sekarang nih, buminya begitu ya. Setelah pekajiannya sudah selesai dan sudah diyakini, baru disampaikan. Kita takutnya kita dihambat. Kalau kita diluan di depan, orang sudah pasang pagar dulu. Nah menarik yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi bahwa ini soal regulasi memang perizinan menjadi hambatan terbesar. Pak Jokowi sering marah-marah soal itu. Nah mungkin kita bisa minta tangkapan Pak Faisal ya. Pak Faisal yang kedua nih Pak. Dalam waktu cepat ini, pemerintah memang kasual itu Pak. Dan selain tidak hanya masalah cepat, tapi efektif atau tidak begitu ya. Anda sedang menyimak dialog ada reformasi ekonomi di Pro3. Bersama pakar, analis, dan praktisi ekonomi terbaik disiarkan di Pro3 dan RR Inet. Terima kasih telah menonton!